Pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus sewasnya perempuan terbungkus kardus di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pelaku tak lain adalah pacar dari perempuan 25 tahun tersebut. Pembunuhan ini dilakukan karena rasa cemburu. Dikutip dari tribunews.com, mayat SN 25 tahun ditemukan warga kampung Pisan di pinggir jalan perkampungan pada Rabu 9 Februari. Saat dikonfirmasi, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan bahwa kini pelaku pembunuhan sudah ditangkap. Pelaku merupakan pacar korban berinisial AS 30 tahun. Iman Imanuddin menuturkan bahwa AS membunuh korban karena motif cemburu. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban dengan membekapnya menggunakan bantal pasca mendapati korban banyak di telpon pria lain. Pembunuhan ini dilakukan pelaku di sebuah kontrakan di kawasan Kelurahan Ciparegi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Jasad korban kemudian dibuang di Kampung Pisang, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Polisi saat ini telah menyita barang bukti berupa pakaian terakhir korban, lakban, plastik, hingga benda-benda lain. Pelaku diketahui terancam 15 tahun penjara atau pidana seumur hidup. Seperani yang digunakan oleh pelaku di dalam melakukan perubatannya, di mana korban dibekap dengan menggunakan bantal oleh si pelaku selama kurang lebih 10 menit, sehingga korban kehabisan nafas dan menanggung lemas. Berdasarkan hasil otopsi, disimpulkan oleh dokter bahwa yang bersambutan meninggal karena terganggu jalur nafasnya. Hubungan pelaku dengan korban, mereka adalah pacaran, kemudian yang menjadikan motif dari si pelaku melakukan perbuatannya, karena pelaku merasa cemburu melihat korban banyak dihubungi oleh teman si korban yang sebagian besar lakukan. Selamat menikmati. Demikian informasi, kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News.